Seperti kasus yang saya alami waktu saya berangkat tahun 1984 ke Mesir itu bersama rombongan seluruh Indonesia Saya sebagai ketuanya nginap di Praha Di Praha itu Cekoslawakian, masih negara komunis saat itu Dikasih chicken, chicken, bukan chicken ya, chicken pawon, chicken ayam Nah itu tidak mau makan Ya weh, tidak sesuai dengan khadir senap itu saja Ini makanan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa mencari ini Ya sudah disajikan, ya sudah bismillah makan Akhirnya semua makan, bismillah yente Ustaz mohon tausiyah Tausiyah, bukan tausiyah ya Coba diingat ya, tausiyah Wasiyah ya, pesan, bukan tausiyah Kalau tausiyah lain lagi, tausiyah itu berbeda suka Tausiyah, mengenai menerima Diterima atau tidak, makanan yang diantar oleh tetangga yang beragama Nasrani di hari natal Kok ya ya, wistak, tulis ya Baik, jadi di hari natal Ini kemarin itu ya Atau ya kapan aja lah, pokoknya hari natal Atau hari-hari besar umat lain Kemudian ada yang mengantar pakaian Eh kok pakaian, makanan Maka Ya, kalau langsung ditolak tentu tidak enak Jika makanan itu bukan makanan daging Atau minumannya keras Artinya makanan biasa Ya boleh diterima Memang ada yang pendapat, oh jangan diterima itu Pokoknya, kalau bukan makanan misa Makanan ibadah Jadi, ada makanan roti, anggur itu jelas makanan ibadahnya Jangankan gitu Sesaji permen aja, enggak boleh Haram itu Kalau untuk sesaji Di balik kan ada Pokoknya ada ibadah yang Dengan cara Menyajikan sesaji Nah sesaji itu Walaupun barangnya Halal dan suci Tapi hukumnya haram Makanan Atau minuman Dari hasil misa Misah itu proses ibadah Nasrani, misah Makan tidak boleh Tapi kalau Makanan biasa Sekedar diantar Ya makanan biasa Misalnya nasi Atau ya seperti Kita umumnya Bertetangga itu Ada nasinya Kemudian Ya Masalah lauk Memang Problematik Tapi beginilah Asal bukan babi Baca bismillah Makan boleh Sekali lagi Ini adalah Demi menjaga Keharmonisan tetangga Jika tidak Tidak merupakan pelanggaran Eksplisit Ajaran agama Maka sebaiknya kita Toleran Diterima Tidak apa-apa Kalau tidak mau makan Silahkan diserahkan kepada Diberikan Diserahkan kepada Orang lain Tapi Untuk nolak Pemberian itu Itu yang masalah Tadi saya Juga Juga Nonton Ada Orang Seorang Habib Yang mengatakan Oh haram Baiklah Kita hormati pendapat itu Karena memang fikir itu Berbeda-beda Tapi Dalam perspektif Kehidupan Masyarakat Bermasyarakat Maka kita Pakailah Kaul Atau pendapat Yang lebih Mudah Dan Tetap Benar Bahwa Nabi E Siti Aisyah Juga pernah Diantar Diteri Diteriku Dianteri Diteri Diteri Pernah Diteri 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 Bahasa Jawanya Diteri Nah Siti Aisyah Diteri Daging Yang tidak Diketahui Dari Yang jelas Bukan Bukan Muslim Yang Diketahui Apakah Nyembelinya Pakai basmala Atau tidak Pakai basmala Nabi Gampang aja Terima Apa Kalau makan Pakai Bismillah Seperti Kasus Yang saya alami Waktu Saya berangkat Tahun 1984 Ke Mesir Itu Bersama Rombongan Seluruh Indonesia Saya Sebagai ketuanya Nginap Di Praha Di Praha Itu Cekoslawakian Masih negara komunis Saat itu Dikasih Chicken Chicken Bukan Kitchen Pawan Chicken Ayam Wah itu Tidak mau makan Jam apa Rombongan saya Tidak mau makan Gimana Mas Waktu itu Saya masih muda Sekarang juga masih muda Memang Waktu itu Mas Gimana ini Karena memang Mereka tahu Yang agak bisa Fikir Mereka tahu Tidak Sesuai dengan Hadis Nabi Itu saja Ini makanya Kita tidak bisa Mengelak Tidak bisa Mencari Ini Sudah Disajikan Bismillah Makan Akhirnya Semua makan Bismillah Terima kasih Tidak habis Lalu Minta Separuh Orang Indonesia Usul Separuh Tapi Saat saya Kesana Teman-teman Tidak habis Juga Separuh Akhirnya Seperempat Terkecil Seperempat Jadi Pitek Dibagi Papan Pitek Setup Dibagi Orang Papan Hicik Kakeyan Tapi Habis Juga